7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Demi sebuah hasil yang maksimal, banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemain WarCop DKI Reborn. Shooting di Mareko, Afrika, banyak pengalaman yang tak terlupakan bagi Alejandro Sharif, Adipati Dolken, juga Transidanista. Saat shooting, ketiganya harus menjalankan puasa yang dirasanya sangat berat karena perbedaan cuaca yang signifikan. Apalagi ada adegan yang dilakukan di gurun. Suhu panas yang dirasakan di Mareko menjadi hal utama yang harus ditaklukkan selama menjalani proses shooting 35 hari. Menyesuaikan selera lidah juga menjadi hal utama yang harus dilakukan selama shooting film WarCop Reborn. Menyesuaikan selera lidah juga menjadi hal utama yang harus dilakukan selama shooting film WarCop DKI Reborn di Mareko. Apa ya makanan sih palingnya? Paling susah gue karena gue gak bisa makan. Maksudnya makanan gue tuh, gue kurang cocok dengan makanan-makanan yang berbau kari, segala macem kayak gitu-gitu. Jadi cukup berat buat gue. Gue lebih sering ngolongin makanannya dia. Dia kan bawa orek. Bawa orek, bawa kripik, bawa abun, bawa indah. Jadi di satu momennya, kita dikasih nasi kuning. Tapi udah nasi kuning doang, gak ada. Jadi untung banget ada tempe orek. Jadi, wah terimakasih dari orek. Anak temen ya nih. Iya, sama seperti biasa, mie-mian ilmu itu udah paling membantu kita selama di sana. Di sana juga ada mie, mie dari Indonesia gitu. Sempet ngalamin sakit gak sih? Artinya kan dari kesulitan dan kemudian cuaca, apa-apa? Sempet sakit gak kali? Sakit yang parah gak ada sih. Karena emang, karena kita gak jalani di semua senang ya. Jadi kayak happy, kita kompak banget juga. Dan kalau untuk sakit yang parah, kita gak ada mungkin kayak cuman batuk atau ada kendalaan. Itu awal-awal. Bukan. Oh, itu sebelum syuting. Sebelum syuting. Kelama duduk 16 jam. Jadi ya di pesawat, 20 berapa jam gitu di pesawat. Akhirnya kebalik sama. Oke. Ya itu lah. Ya barang disini, kita pulang sejauh ke barang. Itu beneran, itu pertama kali sih gue ngeliat dalam hidup gue gitu ada angin. Terus kita tetap syuting. Iya ada angin, apa sih namanya tuh. Uyuh gitu ya. Lentar terus udah menuju tempat syuting gitu. Jadi sempat ada satu momen, karena ya kita harus selesai nih. Kalau enggak ini keburu kesini bakalan. Tenda aja udah berapa kali rusak gitu. Jadi emang ada kayak gitu sih. Ada kok kita sempat ngalamin yang puas hari pertama. Kita lagi di atas onta, tiba-tiba ada angin. Oh iya, kita bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Cuma gini aja, nahan setiga menitan. Tapi onta yang kuat deh. Iya, namanya juga onta. Onta-nya biar. Sering dehidrasi. Nah, tetapnya. Dehidrasi. Sebenernya gini, disana itu panas. Tapi dia gak humid-humidnya dia tuh gak terlalu... Jadi kayak, kita tuh cuman apa ya, bahasanya tuh kayak cuman kepanasan aja gitu. Gak sampe keringetan sih. Iya, tapi... Iya, jangan keringetan. Karena emang dia kurang, humidnya kurang nol. Kayak beneran di nol gitu. Jadi kayak dehidrasi sebenernya enggak. Cuman pas bulan kuasa, iya. Coba aneh, coba aneh paling dehidrasi. Tapi banyak kurungnya kuasa, iya. Banyak. Kau kesana. Saya Trega, JPNN.